Kaitannya dengan hafal-menghapal, tulis-menulis, saya ingin tanya kepada Pak Sopan Sembiring selaku pendeta Apa sih gunanya orang Kristen itu sekolah? Buat apa coba orang Kristen itu sekolah? Mahal-mahal Apa tujuannya? Bukankah kalian punya roh kudus? Cukup tanya, roh kudus itu kan kalian semua akan bisa mengetahui apa yang belum anda ketahui Anda bisa mengerti bahasa asing Dengan hanya bertanya kepada roh kudus yang ada pada diri kalian Jadi buat apa kalian sekolah kalau roh kudus itu ternyata mampu mengajarkan apapun yang belum kalian ketahui? Di dalam Yohanda 16 ayat 13 Jelas dikatakan bahwa roh kudus itu akan mengajarkan segala sesuatunya Nah sekarang buat apa anda sekolah kalau ternyata roh kudus itu bisa mengajarkan anda segala sesuatunya? Coba bisa jawab ini enggak? Injil yang mana bos? Taurah yang mana? Jabur yang mana? Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan alam semesta tidak pernah menurunkan kitab suci kepada bandi katolik ataupun bandi protestan Tidak pernah Tidak pernah bos ya Kitab sampean itu bukannya injil Bukan injil Tapi bibel Yang dikirim Eh yang dikirim Yang dirangkum Yang dicatat oleh para wartawan-wartawan saksi mata Bukan firman Tuhan Ayo mau kita bahas Kita sama-sama bahas disini Kontetikan dua kitab tersebut Usah bawa-bawa Yahudi Tidak usah berlindung di ketiak Yahudi Yahudi membenci yang namanya Yesus Bahkan umat Yahudilah yang membunuh Tuhan sampean itu Tuhan sampean Yesus dibunuh oleh Yahudi Yahudi begitu bencinya sama Kristen Tapi Kristen begitu mengidolakannya Yahudi Sampean ini aneh ya bener ya Umat muslim tidak ada yang memusuhi Yesus Umat muslim kalau mau menyamakan itu dengan Nabi Isa AS Begitu dimuliakan Nabi Isa Tetapi sama umat Yahudi Yesus itu dibenci Kalau sampean pengen tahu bos ya Jangan berlindungi Yahudi Ayo kita diskusi Kalau benar punya nyali Abang udah liat belum bang Video salah satu rekannya David Wood Salah satu Islamfobia Membenci ajaran Islam Menghujat Allah subhanahu wa ta'ala Menghina Nabi Muhammad Tapi Alhamdulillah dia dapeti daya Akhirnya dia memeluk Islam Saya merinding loh bang Bener bang Itu sampe David Wood Semua Islamfobia membenci orang itu bang Ada di Youtube itu Salah satu rekan-rekan baiknya yang David Wood itu Alhamdulillah dapeti daya Masuk ke muslim Sekarang dia Apa sekarang dia Barik arah bang Barik arah Yang tadinya memusuhi muslim Sekarang Kristen yang dimusuhi Sama dia Apa diketahui itu Siapa orang-orangnya itu Murid-murid Yesus itu Apa jelas itu semua Konon katanya Kacek selalu mempermasalahkan Muhammad bin Abdullah Ya kan Saya insya Allah bu Sanggup saya bu Menjabarkan dari Nabi Abraham Dari Nabi Dari Nabi Adam Sampai ke Nabi Muhammad Saya punya silsilahnya bu Kami diberkait Diberkait silsilahnya Karena kami punya Kita biografi Bagaimana dengan Kedua belas murid 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 Yesus itu Konon katanya Umat Israel Mana turunan dari mana dia Saya menantang bu Saya Prabu Maha Dewa bu Menantang kepada seluruh pendeta Dan pastor Yang ada di patikan Seluruh dunia Ataupun di akhirat bu Mana silsilahnya Lukas Mana silsilahnya Paulus Mana silsilahnya Markus Ada gak Kalau dia menyatakan Orang Israel Ayo tunjukkan ke saya Biografinya sekarang bu Kalau ada bu Ya Saya hari ini bu Sumpah bu Demi Allah Saya jadi ateis bu Hari ini Kalau ibu punya biografi Mengenai Mengenai semua Murid-murid Yesus itu Ayo tunjukkan ke saya Silsilah keturunannya Apa benar dia itu Dari turunan Israel Atau bukan Saya sanggup bu Silsilah Nabi Muhammad Insya Allah Saya bisa menjabarkan bu Ayo Jabarkan sekarang Keturunannya Keturunannya Dari mana Silahkan Kasian kali ya Murid Yesus itu Yang dua belas itu Tinggal sebelas Yang satunya Disalib Yang sebelasnya Itu diberi amanah Oleh Yesus Baca Matthew 10 Ayat 5 Ayat 6 Mereka dipesan Agar mereka Jangan keluar dari Bangsa Israel Jadi yang keluar dari Bangsa Israel itu Mengajarkan Kristen Itu bukan murid Yesus Orang lain Yang namanya dimirip-miripkan Paulus Lukas Markus Yang menulis di pulau Patmos Dan Yang melihat Menyaksikan Yesus Memanggil Lewi Ya Itu bukan Murid Yesus Di kitab itu bukan Murid Yesus Yang mengajarkan Kristen itu Adalah kekuasaan Kekuatan dari Roma Belajar lagi Jadi sekarang kau jilat-jilat lagi Yahudi Besok jilat-jilat lagi Islam Gitu aja terus Oh Ayah ampun Kamu gak ngerti ya Islam fobi Ayah Ayah ampun Kamu gak ngerti ya Islam fobi Ayah Ayah ampun Kamu gak ngerti ya Islam fobi Islam fobi Itu bukan lahir Dari David Wood Islam fobi Itu Otomatis Seluruh dunia Khususnya masyarakat Eropa dan Amerika Karena apa? Mereka melihat kejadian Dan Sepak terjangnya muslim Oke Sepak terjang muslim Dan ajarannya Yang Full Kekerasan Itulah Menimbulkan Islam Fobia Oke Cerdas dikit Kok satu orang Disalahin Tentang Islam fobi Masyarakat Eropa Amerika itu Bukan orang bodoh Mau urusin orang Hanya karena satu orang Yang Membenci Dia juga ikut-ikutan Gak gitu Mereka itu logik Logik ya Mereka itu pakai rasionya Oke Islam fobi Karena kalian sendiri Yang bikin situasinya Seperti Karena ajaran kalian Memang Yang full Full Kekerasan Oke Pertanyaan saya Satu itu Bu ya Sil silah Mengenai Kedua belas Murid Yesus itu Katanya orang Israel Itu yang pertama Yang kedua Oke Sempat kerja muslim Dan ajarannya Yang full Kekerasan Itulah Menimbulkan Islam Fobia Oke Cerdas dikit Kalau satu orang Disalahin Tentang Islam Fobia Masyarakat Eropa Amerika itu Bukan orang bodoh Mau urusin orang Hanya karena satu orang Yang Membenci Dia juga ikut-ikutan Gak gitu Mereka itu logik Logik ya Mereka itu pakai rasionya Oke Islam fobia Karena kalian sendiri Yang bikin situasinya Seperti Karena ajaran kalian Memang Yang full 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 Kekerasan Oke Pertanyaan saya Satu itu Bu ya Sil silah Mengenai Kedua belas Murid Yesus itu Katanya orang Israel Itu yang pertama Yang kedua Ibu Beberapa bulan yang lalu Pernah memfitnah Kepada kami Kepada kami Selaku umat muslim Bahwa Al-Quran Bukan diturunkan Dalam bahasa Arab Tetapi Al-Quran Diturunkan Dalam bahasa apa Saya tidak tahu Diterjemahkan Sama umat Yahudi Kedalam bahasa Arab Dan umat Yahudi itu Dibunuh Dan dibantai oleh Baginda Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Tunjukkan sekarang Bu Fitnah ibu itu Ayo Kalau memang benar Ibu itu Kristen sejati Tunjukkan Jangan main fitnah-fitnah Seperti itu Andaikan Bu ya Ada tokohnya Ada sumber Yang bisa dipercaya Ternyata Nabi Muhammad Jelas membunuh Jelas membunuh Para Yahudi itu Dan Al-Quran Bukan diturunkan Dalam bahasa Arab Bu Saya jadi ateis Bu Tuh Sumpah saya 8 bulan Saya nunggu jawaban Dari ibu Ternyata Betapa pengecutnya Kristen itu Umat pendompleng Umat penghujat Umat fitnah Begitu diajarkan Fitnah-fitnah Seperti itu Saya Bu ya Umat muslim Tidak ada yang Fitnah-fitnah Seperti itu Kami dilarang Keras memfitnah Bu Bu dong Yang cerdas dikit Disini Ya kan Islamphobia Memang dari David Wood Saya tidak bilang Dari David Wood Tapi salah satu Anggotanya itu David Wood Jay Smith Hatun Daniel Saya bisa menyebutkan Satu-satu Bu di seluruh dunia Bu Insya Allah Saya hafal Umat pendompleng Semua itu Nah Sekarang Bu ya Tolong Biografinya Bu Biografi ke-12 Murid Yesus itu Konon katanya Orang Israel Disini tolong Biografinya Bu Ya Saya akan bantah Dengan ilmu Itu yang pertama Yang kedua Mengenai masalah Fitnahan Ibu yang kemarin itu Ibu belum minta maaf Sama sekali Ibu pernah bilang Kalau Al-Quran itu Bukan dalam bahasa Arab Tetapi dalam bahasa apa Saya tidak tahu Diterjemahkan sama orang Yahudi Dan orang Yahudi itu Dibantai Dan dibunuh semua oleh Baginda Nabi Besar kita Muhammad S.A.W.A.W.A. Polis notnya masih ada di Dewa Bu Sampai hari ini Polis notnya masih ada Dewa Masih Dewa Taruh itu Kutip sekarang sumbernya dimana Tokohnya siapa yang menyebutkan itu Silahkan Bu Ayo Oh Kamu tidak menfitnah umat Kristen A-A Yang di dalam grup ini Bukan fitnahan itu Itu pertama Coba buka di seluruh grup Debat ya Apa itu bukan fitnahan yang terjadi Itu pertama Kedua Ustadz-ustadz kamu itu A-A Ngomong tentang Yesus Tentang apa segala macam Apa itu bukan fitnah ya Apa itu bukan fitnah ya Bapak Padahal dia itu kan pernah sekolah Hanya dua tahun Sekolah ini baru sekolah loh Untuk menjadi biarawati Tapi drop out Karena apa Di drop out Tidak lolos Tidak lulus Itu orang Mau jadi biarawati Tidak gampang Harus Semuanya Harus karakternya yang baik Punya pelayanan yang dalam Tentang kekristenan ya Oke Ya Saya katakan itu benar Ini dari sumber yang bisa dipercaya Buat kami Orang Kristen ya Bahwa Ini menurut Menurut orang ahli Islamologi juga sendiri Bahwa Kitab Yahudi Yang bahasa Ibrani Hebrew Ini dengar baik-baik lah Kitab Yahudi Ya Babel itu sendiri Tanak itu sendiri Muhammad minta orang Yahudi Untuk translate Kedalam bahasa Arab Ceritanya seperti itu Tetapi karena orang Yahudinya itu Tidak jujur ya Tidak mau dia ya Dita setelah seadanya Seperti itu Setelah itu Muhammad keluar Dari bawah itu ya Kayak kerasukan begitu Coba 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 Kalau ini Tidak betul Menurut kamu Ya udah Kenapa kamu begitu sibuk Kamu aja ngomong bahwa Yesus itu bukan Tuhan Kami gak pusing Itu kan masing-masing punya keimanan Kamu aja Kalian aja Ustadz kamu Ustadz Syah kamu bilang Kristen itu Tidak benar lahirnya Di tanggal 25 Di bulan Desember Itu pagan Segala Kan ini gak pusing Kenapa kamu yang sewat Kalau ini gak benar Ya udah Fokus aja dengan ajaranmu Nah ini adalah Bahan perenungan Oke Oh memang bu ya Yang namanya Irene Itu mantan Biarawati Yahya Waloni Itu mantan pendeta Umat Kristen tidak ada yang mengakui Kepanasan bu Kalau misalkan umat Islam itu memfitnah Tunjukkan fitnanya sekarang dimana bu Saya berbicara berdasarkan dalil Betul tidak bu Bukan fitnah saya Kalau misalkan ada di dalil Lain halnya dengan ibu Ibu itu begitu gencar memfitnah Memfitnah Islam ya Minta maaf pun tidak Sumbernya tidak ditunjukkan Rujukannya tidak ditunjukkan Sekarang ke-12 murid Yesus Orang mana Orang Israel Mana silsilahnya Kalau dia itu benar orang Israel Terus Ibu pernah memfitnah Al-Quran bukan ditulis dalam bahasa Arab Tetapi dalam bahasa apa Saya tidak tahu itu ya Menurut pengakuan dari ibu Diterjemahkan sama orang Yahudi Kedalam bahasa Arab Karena baginda Nabi Muhammad Ingin memiliki kitab suci Sementara orang Yahudi itu Dibunuh dan dibantai oleh Baginda Nabi Besar kita Muhammad Tunjukkan sekarang buktinya bu Saya memfitnah Umat muslim memfitnah Tunjukkan buktinya Apa yang kami fitnah bu Apa yang kami fitnah Yesus Menggauli keledai Ayatnya ada Murid Yesus mencuri ayam Ayatnya ada Betul Dimananya kami memfitnah bu Malah ibu yang banyak memfitnah Disini tunjukkan ke saya bu Kalau misalkan ibu benar tidak fitnah Ayo saya tunggu Sumbernya Rujukannya Dan tokoh siapa Yang bilang Kalau misalkan Al-Quran itu bukan ditulis dalam bahasa Arab Silahkan bu Kamu gak usah sombong lah Sombong mungkin sampai menjulang ke langit Kamu tidak paham Bisi dan misi Yesus Ya kan Kamu tidak paham Sama sekali kamu tidak paham Apakah murid Yesus itu harus orang Zahudi Apakah harus Sudah tiba saatnya Kalau nabi-nabi semuanya Iya benar Harus dari Zahudi Tidak bisa dari negara lain Tidak ada Hanya nabi palsu Kalau ada nabi Di luar Zahudi Kalau murid Yesus Kamu paham gak Sudah saatnya itu Pemwahyun itu sudah selesai itu Maka murid-muridnya Tidak dari Zahudi semuanya Itu paham itu Murid-muridnya Lambang untuk seluruh dunia itu Maka diambil dari mana-mana itu Bukan dia Dah jadi Zahudi muridnya itu Tidak Kamu tidak paham Sombong mungkin sampai menjulang ke langit Iya kan Kamu paham itu Zahudi Non Zahudi itu sudah disamakan Itu Makanya murid-muridnya itu Tidak semuanya Dari Zahudi Israel Tidak Sudah saatnya Dipersamakan Zahudi dan Zahudi Sama Berhak mendapat keselamatan itu Maka dia juga memilih murid-muridnya Tidak semuanya dari Zahudi Campuran Paham itu Tidak usah sombong Tidak usah sombong Beberkan Kalau kamu tahu Sesilah daripada Adam Sampai ke Muhammad Tersilahkan Beberkan Jelas Jangan selalu ngomong Kamu tidak Kamu tidak paham Itu Banyak orang Roma Dari Italia Semuanya Campuran di sana Dari Afrika ada Dari mana-mana ada Kamu tidak paham Itu Sudah sombong Mau menyunjul Silahkan Beberkan Kalau kamu tahu Memang silsilah Muhammad Itu mulai dari Adam Secara rinci Beberkan Itu yang perlu Silahkan Aku tunggu Sekarang Ya Tunjukkan Kalau benar Dia itu Mantan Biarawati Dia harus Mengirimkan fotonya Saat pentabisannya Dia Sebagai Biarawati Itu baru cocok Tetapi Bukan hanya Seorang dia saja Yang pernah sekolah Biarawati Atau laki-laki Yang mau jadi Biarawan Banyak Dan itu gagal Bukan hanya Seorang Irena saja Banyak yang gagal Tidak sembarang Orang bisa tembus Oke Tapi Kalau memang dia benar Kamu ngotot dengan Bukti Buktikan juga Sudah dia kirim Si ibu yang pembohong Mana foto Pentabisan dia Itu sebenarnya Nilai jualnya Sangat hebat Kalau dia bisa kirim Dia share Ke seluruh Apa ya Koneksi ya Ke seluruh Youtube Ke mana Share ke sana Itu dia Nilai jualnya Buat Islam itu Hebat banget Kalau ada bukti Pentabisan Ini semua Akan Memantahkan Pernyataan Kristen Bahwa dia bukan Mantan Biarawati Dia kirim Foto-foto Pentabisan Itu pasti ada Pasti ada Orang ditahkiskan Menjadi Biarawati Atau Biarawat Atau Pastor Atau Pendeta Itu pasti ada foto Karena ini momen Yang sangat penting Dan dia tahu itu Kalau dia punya itu Dia pasti share Kemana-mana Karena jualnya Luar biasa loh Oke Nah ibu kan disini Membawakan Yahya Waloni Pendeta Irene Handoko Itu adalah Seorang Biarawati Saya Pudin Ibrahim Mengaku Kiai Haji Beliau pun Punya pondok pesantren Gataunya Cuma guru ngaji Biasa Mestinya itu Yang dipermasalahkan Sama ibu Ya kan Kalau Yahya Waloni Ibu Irene Itu sudah jelas Mereka punya Yang namanya Bukti-buktinya Nah sementara Saya Pudin Ibrahim Yang mengaku Sebagai Kiai Mengaku Haji Ternyata cuma guru ngaji biasa Jadi berhenti lah Bu Untuk fitnah-fitnah Tidak boleh seperti itu Jangan mempermalukan Umat Kristen Bu Ibu perwakilan disini Umat Kristen Ibu sudah bikin malu Memang ya Kata orang Kristen bilang Kalau belum fitnah Belum Kristen sejati Nah ini ternyata terbukti Ibu sudah berlakukan Beberapa manuver Beberapa fitnahan Minta maaf pun Tidak Apa tidak Nah begini nih Bener Berarti ibu Kristen sejati itu Karena ibu sudah sering memfitnah itu Pak Sopan ini Pasti punya PR ke saya loh Masih belum menjawab Di Markus 14 Ayat 51 ini Ini oknum siapa nih Yang telanjang Terus saya nanya Baik-baik loh Lagi ngapain Dia di Taman Gizemani Lagi telanjang itu Lagi ngapain Di Taman Gizemani Telanjang itu Di Markus 14 Ayat 51 Silahkan jelaskan Oh ada bu itu bu Kan kalau saya tidak tahu Mengenai banyak soal masalah Irene Handoko Tetapi di Youtube itu Sudah dijelaskan sama dia Menurut pengakuan dia Dan beberapa bukti Bahwa dia itu adalah Seorang biarawati Dan itu kenyataan Itu hidup itu udah fakta Soal itu bener atau tidak Bohong atau tidak Nah sekarang kita Sudah punya memiliki bukti Kalau Irene Handoko itu Ternyata seorang biarawati Itu udah berdua jelas Nah bagaimana dengan Kiai Apa Kiai lagi Bagaimana dengan Pendeta Ibrahim Saya purin Ibrahim Yang mengaku sebagai Kiai Mengaku haji Ya kan Ternyata dia itu Hanya sebatas guru ngaji biasa Bagaimana dengan itu Apa tidak dipermasalahkan Dipermasalahkan bu Buktinya apa Di penjara Di penjara dia Karena apa Karena itu Mengaku Kiai Mengaku haji Bukti nol Nah itulah Kristen bu Seperti itu ya Nanti sebentar bu ya Saya carikan dulu Mengenai Biografi Irene Handoko Di Youtube Mudah-mudahan ada Nanti saya share Ya deh yang jawab Coba jelaskan Saya ingin tahu Itu tuh Markus 14 Ayat 51 tuh Yang ada orang Belanjang di Taman Getsemani Itu siapa orangnya Dan lagi ngapain dia Di Taman Getsemani Kenapa dia mau ditangkap Silahkan Ya deh yang jawab Nih Pihak sono Gak ada yang mau jawab Pak Sopan juga gak mau jawab Semriwing tuh Terus Di Zoom juga Si Petro gak mau jawab Malah dia gak tahu Di Markus 14 Ayat 51 itu Yang belanjang bulat tuh Lari-lari tuh Ngapain Di Taman Coba belanjang itu Kami umat muslim Tidak ada yang sombong Pak Karena kami itu Sering bersujud Jadi tidak sombong Yang tidak bersujud Yang sombong itu Orang yang tidak mau bersujud Orang yang sombong Sombongnya seseorang itu Adalah orang yang tidak mau bersujud Sama yang mau kuasa Nah itu bukti Pak ya Umat muslim Kami bersujud Pak Nah itu yang pertama Pak Nah untuk mengenai masalah Kata Bapak bilang Apa Nabi palsu Jelas Nabi palsu adalah Paulus Kenapa dibilang Nabi palsu Karena Paulus telah menghapuskan Hukum-hukum Taurat Itulah Nabi palsu Pak Paulus telah sukses Menyesatkan manusia Menuhankan manusia Itu Paulus Penyesatkan Tidak ada satupun Nabi Yang Yang menganggap Kalau Tuhan itu adalah Trinitas Itu tidak ada Pak Kecuali siapa Paulus Jelas Kalau Paulus Adalah Nabi penyesat Itulah Paulus Kalau Nabi Muhammad S.A.W. Mengikuti risalah Nabi Abraham Mengikuti risalah Yaakob Mengikuti risalah Nabi-Nabi sebelumnya Dan berhasil Mentauhidkan Ajaran Allah Ajaran Yang mengajarkan Keesaan Allah S.A.W. Itu Nabi Muhammad Pak Sukses Sama dengan Paulus Sukses juga Menyesatkan manusia Orang gila kamu Ternyakan Ternyakan orang gila Sampah itu Makanya saya tidak semangat Orang gila Saja kamu Angkat-angkat Di sana Orang gila Lari Orang ada telanjang Lari kamu Lari Sekarang aku bilang Sama kamu ya Ini aja Itu kan kamu Udah bisa lihat di Youtube Bagaimana bantahannya Dan mana bantahan Setelah itu Tidak ada kan Dan saya Ini aja Semua orang juga tahu Dia mengaku rektor Dan dia mentabiskan Banyak pendeta Ratusan pendeta Apapuluhan pendeta Tidak pernah ada rektor Yang mentabiskan pendeta Mengerti kamu Pendeta Pastor Itu Jabatan imam Jabatan imam itu Bukan karena pendeta Bukan karena dia Sekolahnya Blah-blah-blah-blah Sehingga dia otomatis Menjadi pendeta Tidak Oke Orang kuliah di teologi Ya Belum tentu Menjadi pendeta Oke Orang kuliah di seminari Dengar ini ya Seminari itu istilahnya Buat orang katoli Tidak mutlak Harus menjadi pastor Ini otak kamu nih Ya tidak Segembang itu Oke Apalagi dia Yang rektor Ya Salah satu sekolah tinggi Yang mentabiskan pendeta Atau hubungannya Tapi kalau kamu mau percaya Udah Ini informasi Untuk kamu Lebih cerdas ya Supaya jangan nanti Gampang dibodohin Kan kasihan Kalau dibodoh-bodohin Begitu Berarti kamu punya iman Iman buta Iman emosional Hanya karena orang Komporin kamu Seperti itu Kamu Kamu Apa ya Luar biasa Hebonya gitu ya Padahal itu kan kebohongan Mau percaya Terima kasih Enggak percaya juga Enggak problem buat saya Enggak ada untungnya Buat saya Buat kamu Oke Untuk kamu ya Dari ucapan-ucapanmu Badatmu boleh sujud Kalau hati kami yang sujud Beda kan Dari sisi omonganmu Mengundang seluruh dunia Melawan kamu Sombong Memenundung ke langit Kalau kamu paham Ceritakan dengan baik Coba buat silahnya Dari Adam sampai Muhammad Beberkan gitu Jangan selalu ngomong doang Nyeprang lagi ke Bible Injil Pak kamu tidak tahu Bisi Yesus itu apa Kamu kebanggaan Udah sombong Kamu bisa Tunggang-tungging Mengatakan kamu Tidak sombong Hati kami yang sujud Gitu Coba aku tunggu itu Kamu buatkan silsilah itu Ya Aku tunggu Kamu membuatkan silsilah Dari Adam sampai Muhammad Menarik itu Begitunya menarik itu Kapan kamu bisa sanggup Satu bulan gak Silahkan aku tunggu Saya bertanya Kok dianggap Sampah Saya bertanya Ini kitabmu pak Kok kitabmu sendiri Dianggap sampah Saya nanya baik-baik loh Ya kan Saya kan nanya baik-baik Berarti Anda Setuju Ada orang gila Masuk ke kitab suci gitu Kalau untuk masalah ibu itu Ibu mendingan tanyakan langsung ya Orang belum tentu Jadi seorang pendeta Kalau tidak apa Nah bagaimana dengan Saya Ibu Dini Ibrahim Pada saat dia masuk Murtad Masuk ke dalam kristen Di kapir Dia langsung jadi pendeta Dia sekolah dari mana itu Langsung jadi pendeta Terus memfitnah lagi kan Menyatakan dirinya Seorang kiai Seorang haji Ternyata dia itu Guru ngaji biasa Kenapa tidak Dibermasalahkan masalah itu Bu Kenal Tapi akhirnya Kebongkar semua Kedok dia Dan Di penjara Itu adalah bukti Salah satu kebohongan Kalau benar Yahya Waluni Irene Handoko Melakukan pengakuan Yang tidak-tidak Laporkanmu Laporkan Sebagaimana kami Kami pun melaporkan Akhirnya apa Di penjara Si pudin itu Nah sekarang Ibu tidak setuju Dengan pengakuan Irene Handoko Sebagai biarawati Yahya Waluni Ini adalah pendeta Nah ibu laporkan Buktikan ke kami Semua disini Itu adalah buktimu Begitu Ya Pengalihan isu Pengalihan isu Lari dari isu Tidak bisa jawab Langsung Lari ke sini Tidak lari Kamu cari orang gila Di sana Orang gila Orang gila Orang gila Kamu cari Di sana Mengais Orang gila Gila lagi Ayo Apa mau diskusi apa sih Sama dewa Soal bersujud Kami umat muslim bersujud Sehari itu kami Lima waktu bersujud Betul tidak Sama hanya yang dilakukan Dengan yesus Kami bersujud Itu Karena sombongnya Orang yang sombong Adalah orang yang Tidak bersujud Kepada yang maha kuasa Itulah orang yang sombong Tidak mau bersujud Yesus Kata bapak Sujudnya Percuma kalau hati tidak Bagaimana mungkin pak Sementara lahiriah Bapak tidak sujud Hati mau sujud Gimana ceritanya Lahiriah dulu pak sujud Setelah lahiriah sujud Baru hati bapak yang sujud Itu yang benar pak Ini bapak ini bingung Benar jadinya ini Yesus sujud Bapak gak sujud Yesus puasa Bapak gak puasa Yesus disunat Bapak gak disunat Betul tidak Nah sekarang kemarin pak Gimana kalau kita terusin Yang kemarin pak Untuk mengenai kitab Itu pak Ajaran kasih Tampar kiri kiri Bapak Berikan pipi kanan Ternyata bapak kabur Kemarin Ini sekarang ikut campur lagi Kalau mau ikut campur pak Ayo selesaikan dengan saya pak Urusan yang kemarin Urusan yang kemarin Itu belum beres Kiran ditanya bapak yang Benar-benar sulit Yang jawabannya itu Butuh pemikiran yang keras Bapak kabur Bapak kabur Gak boleh pak seperti itu Tunjukkan Kalau benar bapak itu benar Tunjukkan kami Ayo diskusi Cari tema dengan saya pak Dari awal kita pak Pengalihan isu Dia takut Dia takut Dia takut Ayat Markus 14 Badanmu Saya tunggu janjimu itu Satu bulan cukup gak Membuat silsilah itu Cukup gak waktu sebulan Saya kira terlalu lama menunggu sebulan itu Kalau udah kamu paham Kalau silsilah Yesus Lihat tiba-tiba Dia Tidak Di sana Saya tunggu Kesombonganmu itu Membuat silsilah Dari Adam sampai Muhammad Mudah-mudahan ada yang mendengar Atau kamu ciplak yang sudah ada Yang dipamer-pamerkan orang itu Ya kamu tampilkan lagi di sini Nanti kita diskusikan itu ya Sombongmu sudah menulang kelahin Kamu boleh tunggang-tungging itu ya Menyatakan sujud Hatimu tidak sujud Kalau dia mengaku dia itu seorang pendeta Ya Siapa? Pak Ibrahim ya Kalau dia mengaku dia seorang pendeta Berarti mungkin Dia pernah Ikut pendidikan ya Tentang Bible Sebatas itu Setelah itu Dia ditabiskan oleh jemaatnya sendiri Berarti dia punya jemaat Jemaat yang mengangkat dia Jadi pendeta Bukan sekolah Di mana dia sekolah Oke Ya seperti itu Saya aja ya Kalau saya misalnya Contohnya saya ya Saya kuliah di teologi Atau di seminari Atau dimanapun itu Atau oke lah Saya ini wanita ya Pastor kan gak ada perempuan Aku sekolah di sekolah teologi Setelah aku selesai Apakah otomatis aku jadi pendeta Nggak? Nggak ada Tetapi Aku punya Istilahnya Aku punya Titel itu ya Sarjana teologi STH Itu titel aku Sama aja kamu Kalau kuliah ya Di teknik Di mana ya Pasti kamu punya Titelmu itu adalah Sarjana teknik Itu titelnya Tetapi saya yang Sarjana teologi Misalnya Apakah saya ini otomatis Nggak Itu proses yang panjang Aku Harus mempunyai jemaat Oke Aku harus Masuk dalam satu Organisasi Keagamaan Punya jemaat Yang saya Wajib melayani Oke Itu pun juga Walaupun sesatnya Teologi Kalau aku bukan pendeta Aku tidak berhak Memberkati orang Untuk menikah Oke Jadi ada prosesnya Aku gak punya hak Untuk memimpin Satu perjamuan kudus Itu hanya bisa dilakukan Oleh jabatan seorang pendeta Tidak gampang Itu kan Itu jabatan imam Oke Itu yang perlu kamu cerdas Dikit Aduh Muslim ini Kalau ngerocos Ya luar biasa ya Tapi Memperlihatkan kebodohannya Kan Malu dong Ya oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Aska Terima kasih banyak Bang Salam kenal juga Mudah-mudahan Anda senantiasa Mendapat berkat Dari Allah Diberi kesehatan Dan juga umur panjang Bahagia bersama Dengan keluarga Oke Da'wah Lanjutkan Sombongnya Kepada orang yang sombong Itu adalah Sidakoh Umat Bapak Sudah sombong Sama yang Maha Kuasa Saya sombong Kepada manusia Umat-umat kapir Tapi saya tidak pernah sombong Kepada yang Maha Kuasa Buktinya kenapa Saya sering bersujud Itulah kami Pak Umat Muslim Lain halnya dengan Bapak Nah begini loh Pak nih Ya Kemarin kita bahas mengenai Tampar kiki kiri Berikan pipi kanan Andaikan saya memperkosa Anak Bapak nih Saya perkosa anak Bapak Apa yang mau Bapak lakukan Konon katanya Kasih lah musuhmu Silahkan Pak Sudah kelihatan ya kan Apakah itu ajaran kurang Sombong kepada saya Tidak ada ajaran seperti itu Kamu belajar dari Muhammad Itu Nabi Kamu sudah mulai ngelantur Ngarang lagi Akan didengarkan oleh orang itu Kamu sombong Ya kan Kepada orang Kapir gitu ya Muhammad sendiri Tidak ada pernah Menyatakan seperti itu Maka kamu sudah Melibihi Muhammad Kamu itu Itulah Kesombongan Untuk menjulang ke langit Melibihi Muhammad Kesombonganmu itu Paham gak Mabimu tidak pernah ada Sombong itu Sama siapapun Kamu mengaku Sombong lagi Setelah terbukti itu Dari sisi omonganmu Dari PNMu yang ini Terbukti kamu sombong itu Oke Dia mengaku Sebagai pendeta Oke Tiba-tiba Dia jadi Murtadin Eh Langsung jadi pendeta Oke Mungkin dia sekolah Bu Tapi sekolahnya Di bawah pohon pisang Sampai dia bisa jadi pendeta Oke Begitu Bu Nah sekarang Bu ya Masuk ke pembahasan kita Mengenai masalah Yang pertama dulu lah ya Ibu Tolong tunjukkan Rujukannya disini Mana Pernyataan Ibu Yang menyatakan Kalau Al-Quran itu Bukan ditulis Kedalam bahasa Arab Tetapi Diterjemahkan Sama orang-orang Yahudi Kedalam bahasa Arab Dan orang Yahudi itu Dibunuh dan dibantai oleh Baginda Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Oke Saya tunggu ya Bu ya Oke Jangan sampai enggak Yang kedua nanti untuk masalah Kedua belas murid Yesus Orang-orang Israel Kata konon katanya orang-orang Israel Oke Dua aja itu Bu Yang kita bermasalahkan Silahkan Bu Dikutip dalilnya Dikutip Riwayatnya Dikutip biografinya Dari sumber mana Rujukan mana Dan tokoh siapa Yang menyatakan seperti ini Oke Silahkan Bu Tidak usah bahas masalah itu Pak Ya kan Masalah kesombongan Ajaran Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak mengajarkan Kesombongan Pak Bahkan di dalam sifat Allah Allah adalah Zat yang maha kuasa Yang pantas Untuk melakukan kesombongan Tetapi 99 nama Allah itu Tidak disebutkan disitu Maha kesombongan Tidak ada disitu Makanya Allah tidak mengajarkan Sifat sombong Karena sombong Adalah sifatnya iblis Sifat iblis Hampir sama dengan Sifatnya Bapak disitu Kenapa? Karena Bapak tidak mau sombong Iblis diusir di surga Gara-gara sombong Pak Gara-gara sombong Tidak mau melakukan sujud penghormatan Nah Bapak Disini tidak pernah bersujud Ya Bapak pun nanti akan diusir Pak Akan diusir di surga Dimana? Di neraka nanti Pak PIP Segerbong rame-rame tuh Sama iblis Nah konon itu Pak ya Tampar kiki kiri Berikan pipi kanan Kasihilah musuhmu Andaikan saya memperkosa anak Bapak Atau saya memperkosa ibu Bapak Atau saya memperkosa istri Bapak Apa yang Bapak lakukan? Silahkan Pak Silahkan kamu cari sendiri Kamu share sendiri Gak mungkin lah Aku mau ngomong disini ya Soal itu Karena ini menyangkut Apa ya Ini internal Untuk orang Kristen aja Kalau kamu merasa itu Membuat kamu penasaran Kenapa kamu jadi penasaran Berarti iman kamu itu Gak kuat dong Oke Kan kamu udah punya standar Kurannya kamu itu Diturunkan di Gua Hira Oleh Jibril Ya Oke Kalau kamu mengiman itu Silahkan dengan iman kamu Aku kan cuma bilang Bahwa ini ada Dan Kalau kamu memaksa aku Untuk mengatakan Siapa orang itu Silahkan kamu Coba kamu share Dan kamu renungkan ini Ini apa benar Ini apa Salah apa benar Ini perenungan buat kamu Oke Oke Nimrung pen Itu ya Beracarkan catatan sejarah Memang iya Pada waktu Kur'an itu ditulis Orang-orang Arab Belum bisa menulis Itu catatan sejarah Yang bisa menulis adalah Orang-orang Arab Itu Itulah dasarnya Catatan sejarah Jangan kamu tanya Dalilnya di mana Di Kur'an Tidak ada itu Sejarah itu Membuktikan Pada zaman Kur'an itu ditulis Orang Arab Belum bisa apa-apa Tidak bisa menulis juga Hanya bisa ditulis Oleh Orang jahus Ya Maka disinyalir Di sana Banyak Ayat-ayat Daripada perjanjian lama Dimasukkan ke sana Itu catatan sejarah Jangan kamu tanya Ayatnya di Kur'an Tidak ada itu Kita harus belajar Sejarah itu Kamu sudah sombong Naik ke langit Makanya saya pantau Sedikit pengen Ibu yang melakukan statement Ibu yang harus meng-share Tokohnya siapa Nunjukannya dimana Sumbernya yang mana Kalau iman saya Insya Allah Sudah setebal Wah Nggak tahulah setebal apa ini Ibu ya Iman saya Nggak usah diragukan Untuk jadi seorang muslim Alhamdulillah Kalau misalkan kami Umat muslim itu Kami itu Betapa Betapa kami itu Kritisi Andai kan ada satu ayat Dua ayat Atau cerita Atau riwayat Nabi Muhammad itu Yang melenceng Kami selalu mencari Informasi sendiri Itu beda dengan Umat Kristen Andaikan Al-Quran Itu salah Terjadi kontradiksi Satu ayat aja Atau enggak Ada cerita-cerita Yang melenceng Yang melenceng Dalam Al-Quran Demi Allah Saya jadi ateis Jadi ateis Kenapa Nggak jadi Kristen Mau ngapain sih Jadi Kristen Ayat-ayatnya aja Saya jijik kok Ayat-ayatnya saya jijik Nah sekarang Bu ya Ibu kan kemarin Melakukan statement Seperti itu Kenapa harus saya yang share Saya kan tidak punya Rujukannya Saya tidak punya sumbernya Tokonya siapapun Saya tidak tahu Bahkan saya menghabiskan Waktu satu minggu itu Bu Untuk mencari Rujukannya siap Dimana Tokonya siapa Saya tidak menemukan Nah sekarang mudah-mudahan Dari Ibu itu ada Silahkan share sekarang Bu ya Kita bahas sama-sama Saya bantah dengan ilmu juga Bu Sudah kan Kamu yang sombong kan Kamu yang sombong Nabi-imu tidak mengajarkan sombong Kamu kenapa sombong Itu Dengar BNmu di atas tuh Pernyataanmu sendiri tuh Nabi-imu tidak mengajar Tapi kami sombong Menyundul Mengundang lagi seluruh pendeta-pendeta Seluruh pendeta Apa sesombong aja Sudah menjulang ke langit itu Paham juga tidak Jangan Nah Bapak pun sama disini Mendukung Pitnaan-pitnaan dari Itu ya Dari Ibu Herni itu ya Sekarang Pak ya Kalau Bapak bilang Berani bilang seperti itu Berani melakukan statement seperti itu Silahkan rujukannya Pak sekarang Pak Dimana yang menyatakan Kalau Al-Quran bukan ditulis dalam bahasa Arab Terus diterjemahkan sama orang-orang Yahudi Kedalam bahasa Arab Rujukannya silahkan Pak Untuk masalah kita itu Pak Tampar kiki kiri Berikan pipi kanan Kasihilah musuhmu Andaikan saya perkosa anak Bapak Saya perkosa istri Bapak Saya bunuh ibu Bapak Apa yang Bapak lakukan Saya Nabi Muhammad Tidak pernah yang namanya Mengajarkan kesombongan Pak Tidak pernah Karena sombong adalah sifat iblis Saya sombong kepada orang yang sombong seperti Bapak Bapak sudah sombong kepada Allah SWT Bapak sudah sombong kepada yang Maha Kuasa Kenapa? Bapak tidak mau bersujud Jadi wajar Kalau kami sombong Sombong kepada orang yang sombong Itu adalah bagian dari ibadah Pak Nah sekarang Pak ya Apa Bapak pernah melakukan sujud Pak? Tidak pernah Saya ikut Pernah ikut gak saya ke gereja? Pernah Pak Maksa teman saya ikut ke gereja Ada gak yang sujud? Tidak ada Pak Bapak aja sudah sombong sama yang Maha Kuasa Bagaimana mungkin Bapak tidak sombong kepada sesama Ya pasti sombong juga Karena Bapak umat pendompleng Tidak pernah bersujud Untuk mengenai masalah ini Pak ya Tampar kiki kiri Berikan pipi kanan Kasihilah bos umum Silahkan Pak Tolong dijawab dulu itu Pak Aku dulu pernah membaca itu Secara ya Jangan ditanya dalil-dalil Itu gak ada itu Pada waktu penulisan itu Catatan secara Orang Arab belum bisa nulis Hanya bisa beberapa tidak lancar Yang bisa nulis adalah Orang jahub Kamu pahami sejarah itu Mungkin kamu tidak tahu Tentang sejarah itu Ya Maka dikutiplah Beberapa ayat dalam perjanjian lama Dimasukkan ke sana itu Seperti itu Sejarah yang akan membuktikan Penulisan Quran itu Orang Arab belum bisa waktu itu Maka dah beri bantuan kepada orang jahub Itu Sejarah itu Oke Ini keterangan saya akan membantu Lawan debat Kalau misalkan sejarah itu ada Tolong rujukannya kutip disini Tolong sumbernya kutip disini Dan tokohnya siapa yang menulis itu semua Ya kan Nanti saya akan cari disini Kebetulan kami umat muslim itu Diberikan akal pak Diberikan akalnya itu Untuk mencari pak Untuk mengkritisi Untuk mengkritisi Lain halnya dengan umat bapak Walaupun kita bibel itu Udah acak-acakan Berantakan Amuradu Tetap aja masih dihimani Padahal disitu hukum Hukum Allah sudah jelas pak Hukum yang terutama itu apa sih pak Yang pertama mengasihi Tuhan Dengan akal pak Dengan akal Dengan budi Itu disebutkan pak Dengan akal Karena bapak itu Tidak punya akal Bapak itu sudah termakan Sama yang namanya Doktrin dan ajaran-ajaran Testimoni gereja Dari pastur dan pendeta Itulah seperti itu pak Tidak berdasarkan kitab Tapi berdasarkan dogma Karena bapak adalah domba Domba adalah binatang Yang tidak punya alternatif pak Dibawa ke kandang Mbe Dibawa ke lapangan Mbe Disuruh kawin Mbe Mbe Sampai mau disembelih Mbe Itulah bapak Domba Yang sudah termakan Sama dogma Ajaran pastur dan gereja Testimoni Testimoni Yang tidak Tidak punya fondasi yang kuat Seperti itu pak Nah sekarang pak Saya ingin tahu pak Membahas pak Ya pak ya Kalau bapak benar-benar Punya rujukannya Punya sumbernya Nggak usah disini Nggak usah Bapak kan bilang ke saya Jangan modal congor Jangan modal moncong Ternyata disini Yang modal congor Yang modal moncong Itu bapak Hahaha Bapak bukan saya Itu Pak Pak Menjelaskan pada waktu itu Pada waktu penulisan Quran itu ya Pak Pak Sekarang mengatakan Orang Arab itu Belum bisa menulis Dengan baik Ya Catat itu Maka Orang Arab itu Harus Mencap 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 Kenapa Mencap 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 menghapalkan, walaupun itu merupakan suatu kebanggaan sekarang ini tapi dalam hal tulis-menulis tidak sama sekali itu pak atas sejarah mengapa orang Arab itu tidak menghapalkan karena tidak bisa menulis mestinya kombinasi ada yang menghapal, ada yang menulis yang bisa membuat tulisan adalah siapa orang jahudi itu pak atas sejarah kamu tidak tahu ya kronologis mengapa orang Arab itu menghapalkan, kamu tidak paham itu karena dia pak tidak bisa menulis dengan baik hanya baru belajar dengan orang jahudi itu menulis ya, mudah-mudahan teman saya lawan debat itu akan membantu BN saya paham? Bapak selalu bilang dari awal, jangan cuma asal congor jangan cuma asal moncong betul tidak? nah sekarang pak moncong bapak congor bapak sekarang tolong pak dibuktikan referensinya tokohnya disebutkan disini jangan cuma modal congor kalau cuma modal congor pak ya percuma itu kan berdasarkan isi batok kepala bapak yang mendukung pitnahan Bu Herni itu gak boleh seperti itu pak bapak tidak punya ilmu bapak tidak punya apa-apa bapak begitu gencarnya mempitnah umat muslim berusaha menjatuhkan umat muslim pak cara membunuh karakter musuh pak bukan dengan kebohongan tapi dengan kejujuran pak bohong itu pasti bakal kebongkar pak tapi kejujuran akan selamanya benar pak karena disitu disebutkan ya pak ya sama orang pintar kejujuran adalah 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 kunci kesuksesan bukan kepintaran pak bukan kepintaran kunci kesuksesan bukan tapi kejujuran pak jujur disini pak kunci kesuksesan dengan apa ya bapak harus mengakui gitu kalau misalkan itu tidak ada referensinya tidak usah disebutkan statement seperti itu tidak boleh pak ya kan berusahlah jadi orang yang jujur jangan jadi pendompleng jangan jadi pembohong sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga sepandai-pandainya orang menyimpan menyimpan pangke akhirnya tercium dua tercium juga pak dan sepandai-pandainya orang menyimpan istri muda akhirnya bakal tua juga tua seperti bapak ntar dicabut nyawa saya cerita sejarah pak ta sejarah itu kamu tidak pernah belajar tentang itu kenapa orang Arab itu menghafal coba kamu bisa jelaskan gak satu ini dulu mengapa dia menghafalkan silahkan dulu jawab mengapa orang Arab itu menghafalkan silahkan jawab jangan lari kesitu dulu pak jangan cari menghafal dulu ya nanti saya jelaskan itu bapak kan disini pun berani mendukung statement dari ibu herni ya kan yang bilang kalau menurut sejarah ternyata alquran itu bukan ditulis dalam bahasa Arab betul tidak pak nah sekarang pak bapak mendukung bapak bercerita sejarah kutip sejarahnya pak ayo kita bahas sama-sama disini kutip sejarahnya sumbernya dimana rujukannya dimana dan siapa tokoh yang bilang seperti itu jangan cuma congor bapak kan dari tadi congor terus congor, congor, congor aja moncong, moncong, moncong aja mana rujukannya kalau cuma modal congor modal moncong pak moncong saya lebih hebat pak congor saya lebih kuat congor saya ini lebih sakti pak tetapi kenapa dalam hal ajaran saya tidak bisa melakukan melakukan congor pak gak bisa congor saya gak diajarkan pak untuk ajaran kalau untuk ajaran agama islam tidak mau dilebih-lebih kenapa karena Allah tidak suka sama orang yang berlebihan pak nah sekarang kalau misalkan tau bapak bener punya rujukannya silahkan kutip sekarang saya itu hampir memakan waktu satu minggu pak satu minggu saya satu minggu saya itu saya habiskan waktu untuk mencari rujukan itu tokoh itu sumber itu dari mana ternyata tidak ada tidak ada dimana saya mencari wow pak saya mencari sampai ke skotlandia ke amerika ke jibabwe ke cirebon ke berbes sampai terakhir saya ke yunani pak bener ke yunani akhirnya karena pusing kepala yunani gak ada akhirnya saya onani pak menurut sejarah ini pak sopan ya orang arab itu budayanya memang menghapal saman itu ketika ada orang yang menulis itu di identikan dengan orang yang lemah akal nah kebalik dengan orang Indonesia gitu orang Indonesia itu kecenderungannya menulis bukan menghapal kalau di saman rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu yang menulis itu digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang kurang pendidikan itu mereka yang menghapal itulah yang dianggap sebagai orang yang cerdas nah kaitannya dengan hapal menghapal tulis menulis saya ingin tanya kepada pak sopan sembiring selaku pendeta apa sih gunanya orang Kristen itu sekolah buat apa coba orang Kristen itu sekolah mahal-mahal mahal apa tujuannya bukankah kalian punya roh kudus cukup tanya roh kudus itu kalian semua akan bisa mengetahui apa yang belum anda ketahui anda bisa mengerti bahasa asing ya dengan hanya bertanya kepada roh kudus yang ada pada diri kalian jadi buat apa kalian sekolah kalau roh kudus itu ternyata mampu mengajarkan apapun yang belum kalian ketahui di dalam yohannes 17 ayah sorry yohannes 16 ayat 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 13 ya jelas dikatakan bahwa roh kudus itu akan mengajarkan segala sesuatunya nah sekarang buat apa anda sekolah kalau ternyata roh kudus itu bisa mengajarkan anda segala sesuatunya coba bisa jawab ini nggak ya